Intro Dalam kesempatan yang sangat singkat ini ada beberapa hal yang perlu kita kaji karena ini sering diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat ini kita sampaikan supaya semua kita itu paham dan dewasa dalam perbedaan artinya tujuannya adalah supaya kita biasa dalam perbedaan atau dewasa dalam perbedaan yang pertama yang sering kita bicarakan bagaimana hukum salat sunat khabliyah jumat ini penting sudah lama kita lakukan sudah lama kita lakukan maka kita harus tahu secara persis bagaimana hukum salat sunat khabliyah jumat yang pertama yang kedua bagaimana hukum melaksanakan salat sunat ketika khatib sedang berkhutbah ini juga sering kita bicarakan antara kita itu ada pro dan kontra yang ketiga kapan masuknya waktu salat sunat khabliyah ini juga penting untuk kita kupas karena ini merupakan ibadah kita sehari-hari dan seminggu sekali terulang-ulang kita lakukan di mana saja kita melaksanakan salat jumat itu kita lakukan pertanyaan yang pertama karena ini ibadah kita berlaku kita sehari-hari seminggu sekali dan seminggu sekali pertanyaan yang pertama bagaimana hukum salat sunat khabliyah jumat hukum salat sunat khabliyah jumat itu adalah sesuatu yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama ini yang perlu kita garis bawahi ini ada perbedaan di kalangan para ulama mungkin kenapa itu terjadi perbedaan karena mungkin berbeda dalam melihat dalil atau menalisis atau dalil yang digunakan mungkin berbeda maka berbeda hukum dalam Dalam mazhab Maliki dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak ada salat sunat khabliyah jumat tidak ada maka kita juga tidak boleh menyalahkan atau menganggap sesat atau menganggap salah orang yang tidak melaksanakan salat sunat khabliyah jumat mungkin mereka itu orang yang bermazhab Maliki atau bermazhab hambali alasan Imam Maliki dan Imam Hanbali tidak ada salat sunat khabliyah jumat karena tidak ada hadis yang menjelaskan secara khusus secara spesifik tentang salat sunat khabliyah jumat karena mereka tidak menemukan dalil yang membicarakan secara khusus secara spesifik tentang salat sunat khabliyah jumat ini kita terima inilah sebuah perbedaan maka kita kadang-kadang sekali perlu dewasa dalam menikapi perbedaan kenapa tidak boleh kita salahkan karena madhahab Maliki madhahab hambali itu juga ahlus sunat wal jamaah belum keluar dari ahlus sunat wal jamaah tidak boleh kita salahkan cuma tidak ada khabliyah jumat yang boleh kita salahkan yang tidak salah jumat itu boleh kita salahkan yang tidak salah jumat itu salah tapi kalau ada salah jumat tidak ada khabliyah tidak boleh itu sesat itu salah tidak boleh mungkin mereka itu orang yang menganut madhahab Maliki dan madhahab hambali terimalah mereka di kalangan kita jangan diponis sesat jangan diponis sudah di luar al-sunnah wal jamaah karena Maliki dan Syafi'i juga adalah al-sunnah wal jamaah ini yang pertama pandangan yang kedua dari Imam Mazhab ini pandangan Imam Abu Hanifah Imam yang tertua yang lahir sekitar tahun 80 Hijriah dekat dengan Tabi'in Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hambal itu guru beliau itu guru Imam Ahmad bin Hambal adalah Imam Syafi'i dalam pandangan mereka yakni Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ada salat sunat khabliyah jumat itu ada alasannya yang pertama karena hadis ini kenapa kita sebut alasan kalau dalam Mazhab Imam Abu Hanifah dan Syafi'i karena umumnya kita Mazhab Syafi'i maka kita sampaikan alasan nanti bagi di tempat lain yang masyarakatnya atau pengikutnya umumnya Mazhab Maliki atau Mazhab Imam Ahmad bin Hambal disana juga mungkin disampaikan alasan ini kita sampaikan alasan karena kita pada umumnya Mazhab Syafi'i alasannya yang pertama hadis Rasulullah SAW bainal adhanaini salatun limansya'ah secara maksudnya setiap salat yang ada didampingi oleh adhan dan iqamah disitu ada salat sunat kabliyahnya salat maghrib ada adhan ada iqamah salat insya'ah ada adhan ada iqamah subuh duhur asar disitu ada kabliyahnya timbul pertanyaan salat jumat apakah ada adhan jawabannya ada apakah ada iqamah jawabannya ada berarti disitu ada kabliyahnya ini hadis secara umum maka sebagaimana sebagaimana salat yang lain yang ada adhan dan iqamahnya ada kabliyahnya maka salat jumat juga ada kabliyahnya ini alasan yang pertama ini alasan yang pertama alasan yang kedua diantara setiap salat fardu itu ada kabliyahnya duhur ada kabliyah asar ada kabliyah maghrib ada kabliyah insya juga ada subuh juga ada timbul pertanyaan apakah salat fardu itu hanya maghrib insya subuh duhur dan asar jawabannya bukan salat jumat juga salat fardu maka sebagaimana salat salat fardu yang lain ada kabliyahnya maka salat jumat juga ada kabliyahnya ini alasan dalam mazah imam abu hanifah dan mazah syafi maka mereka mengatakan ada kabliyah ini dalil yang kedua yang mereka gunakan dalil yang ketiga salat jumat itu adalah penggantinya salat duhur maka pengganti itu sama dengan yang diganti sebagaimana salat duhur ada kabliyah maka salat jumat juga ada kabliyahnya inilah alasan Hanafi dan Maliki Hanafi dan syafi mengatakan ada kabliyah karena jumat itu adalah penggantinya salat duhur ini alasan yang ketiga alasan yang keempat hadis dari Abu Hurairah yang diberikan oleh Ibn Majah di saat Rasulullah sedang berkhutbah datang salah seorang sahabat sulit begitu dia datang langsung duduk dia kemudian ditanyakan oleh Rasulullah apakah kamu telah melaksanakan salat sebelum datang ke sini dijawab belum ya Rasulullah kemudian Rasulullah melanjutkan berdiri salat rak'at ini dua rak'at khafi faini yang ringan keduanya dua rak'at bangun salat sebahagian orang itu adalah dipahami itu adalah salat sunat tahiyyat masjid karena begitu masuk dia duduk tidak tidak ada sopan tidak ada adab untuk masjid kalau masuk langsung duduk bangun dulu salat setelah salat baru duduk ini adab untuk masjid maka ada yang mengatakan itu adalah salat sunat tahiyyat tahiyyat masjid maka dia suruh bangun dari rasulullah salat tapi analisis yang lain itu bukan salat sunat tahiyyat masjid karena analisis hadisnya apakah anda telah melaksanakan salat dua rak'at sebelum ke sini irumah pernah kalau kata bayang dua rak'at tidak 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 semua yang sunat kaji menteri jib jib irumah ken hanya maka sebahagian itu menganggap itu adalah salat sunat kabliyah jumat ini beberapa alasan bagi bagi yang melaksanakan salat sunat kabliyah jumat maka yang melaksanakan salat sunat kabliyah jumat tidak boleh kita katakan itu beda tidak boleh yang tidak melaksanakan salat sunat kabliyah jumat itu salah juga tidak boleh itu juga benar ini juga yang salah yang tidak salah jumat itu salah itu salah total salah ini coba kita biasakan dewasa dalam menyikapi perbedaan maka yang melaksanakan salat kabliyah tidak boleh kita katakan beda yang tidak melaksanakan tidak boleh kita katakan itu sesat tidak yang salah bukan yang melaksanakan kabliyah dan bukan yang tidak melaksanakan kabliyah yang salah adalah yang tidak melaksanakan salat jumat itu yang salah ini yang pertama yang kedua bolehkah kita melaksanakan salat sunat disan khatib sedang berkhutubah ini juga sering kita bincangkan ini kita analisis hadis tadi hadis sabu rairah tadi inderakan oleh ibnu majah rasul sedang berkhutubah datang dia duduk kemudian diperintahkan oleh rasul bangun salat dua rakat padahal rasul sedang berkhutubah ini analisisnya rasul kan sedang berkhutubah tapi diintruksikan kepada sahabat itu bangun salat dua rakat tapi yang ringan jangan terlalu lama supaya cepat dengan khutubah maka kalau ada pertanyaan apakah boleh melaksanakan salat dua rakat di saat khatib sedang berkhutubah jawabannya boleh karena rasul sendiri yang memberikan instruksi bangun salat padahal rasul sedang berkhutubah itu boleh cuma jangan terlalu salih di saat khatib sedang berkhutubah itu salah cepat-cepat salatnya khafifah ini yang ringan keduanya dua rakat yang terakhir mengingat waktu dan khatib juga kurang sehat yang terakhir kapan waktunya salat sunat khabliyah jumat jawabannya bila mana telah zawal telah tergelincirnya matahari artinya telah masuknya waktu duhur bahasa lain telah masuknya waktu jumat tidak ada khabliyah jumat sebelum masuk waktu itu tidak ada ini yang kadang-kadang orang kita salah dalam memahami membawa budaya di sini kadang-kadang ke Arab Saudi di sana dari hotel menuju ke masjid baik ke Makkah ke Madinah biasanya jam 10 kalau jam 11 kita harus berdiri di luar sudah salat sunat masjid duduk kita sudah cepat duduk sudah 2 jam jam 10 11 jam 12 diazan di Makkah selharam Madinah diazan setelah adhan semua orang kita bangun salat sunat kabliyah jumat sebagaimana budaya di sini setelah adhan pertama semua bangun khususnya orang Asia orang Arab tidak orang Timur Tengah tidak bangun umumnya orang Asia kita membawa budaya di sini ke sana bangun salat sunat kabliyah jumat padahal adhan pertama di Makkah dan di Madinah itu jam 12 duhurnya jam 1 kurang 15 45 menit sebelum masuknya waktu duhur bagaimana kita lakukan salat sunat kabliyah jumat sebelum masuknya waktu jumat ini salah budaya ini yang akan lepas salah salah lalu 40 menit lagi baru masuk waktu duhur kita sudah salat kabliyah jumat ini salah karena di sana adhan di luar waktu duhur kalau di sini adhan pertama setelah masuknya waktu duhur ini perbedaan maka budaya di sini jangan dibuat ke sana itu salah kita 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 berjumpa Arab kita berjumpa bagaimana itu 12 kabliyah jumat leher 15 berjumpa menit kalau teruat kalau kita temayang kabliyah jumat 8 orang yang temayang jumat orang 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 ini kesalahan kadang-kadang maka yang ada pada kita di sini tidak boleh bawa ke sana karena belum tentu sama dalam pelaksanaannya inilah tiga pertanyaan dan tiga jawaban yang sering kita diskusikan atau kita bercerakan di tengah-tengah masyarakat kenapa ini kita sampaikan supaya kita tidak saling salah menyalahkan dan saling menerima perbedaan atau dewasa dalam perbedaan inilah yang dapat saya sampaikan karena khatib kurang sehat lebih dan kurang saya maaf sekarang kita masuk dalam rukun diperhatikan bersama selamat Terima kasih.